Kemarin itu bilangnya itu kan Saya Akhil Rahmat Putra Dari SMP Negeri 11 Padang Waduh ini semua Free, gratis Gratis dong dong itu Tidak dipungut apapun Gratis, tidak dipungut apapun ya Jangan lupa, makanya Wakil Waduh dan Wakil Wali Kota nya langsung mendampingi Bapak APJ kita untuk Di upacara nanti Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kominfo semuanya Kembali lagi nih bersama saya ke Perwita Sari Dalam program Sikopa Saluran Informasi Kota Padang Beri aku seribu Orang tua Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya Dan beri aku Sepuluh orang pemuda Niscaya akan kuguncang dunia Itu adalah salah satu quote dari Bung Karno Jadi betapa pentingnya pemuda Bagi perubahan Bangsa dan negara Di negara Indonesia kita ini Oke baik Ngomongin tentang pemuda Anak muda Millenial Genzi Apapun itu sebutannya Memang penting bagi perubahan Suatu bangsa dan negara Untuk itu Saya sudah Kedatangan tamu yang sangat luar biasa Pada siang hari ini Please welcome Ada Abang Adeyonanda Irza MSC Kepala bidang Pemenuhan hak anak Dari DP3AP2KB Dan juga Ada Akil Rahmat Putra Duta Anti Kekerasan Anak Tahun 2023 Yuk Sobat Kominfo Kita sapa dulu Kedua narasumber kita Yang sangat luar biasa Pada siang hari ini Abang Apa kabarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik ya Wih seger banget deh Balaupun Di luar Cuaca Cerah Cerah panas Cerah panas Cerah panas Tapi disini dingin ya Dingin ya Seger ya Seger ya Akil apa kabarnya Pada siang hari ini Alhamdulillah Sehat ya Akil ini adalah Duta Anti Kekerasan loh Sobat Kominfo Semuanya Tahun 2023 Nah Ngomongin tentang anak Tentang pemuda Tentang Generasi millennial Atau generasi Z Untuk saat ini Nggak cukup nih Kita ngomongin Berdua ya Bang ya Iya Harus ada contoh Konkret ini Betapa pentingnya Sebagai role model Atau contoh Bagi generasi Berikutnya Nah Abang Kita kan ngomongin Tentang hari anak Nasional ini Iya betul Hari anak nasional ini Di tanggal berapa sih Bang Hari anak nasional ini Jatuh pada Tanggal 23 Juli Oke Setiap tahunnya Jadi kita peringatan itu Tanggal 23 Juli Kita memperingati Hari anak nasional Dan ini Itu yang merupakan Rangkaian dari Kegiatan yang akan Kita laksanakan nanti Oke Apa nih kira-kira Yang dipersembahkan DP3 AP2KB dalam Memperingati Hari anak nasional Di tahun 2024 ini Jadi untuk peringatan Hari anak nasional ini Tentunya ini adalah Merupakan sebuah Apresiasi Dan sebuah Karya Atau sebuah Perhatian kita Kepada anak-anak Di Indonesia Khususnya kita di Kota Padang Untuk dapat terus Menggali Prestasi Untuk menggali Minat dan bakat Serta Apresiasi dia Anak-anak di Kota Padang ini Untuk pembangunan Di Kota Padang ini Oke Jadi artinya bahwa Ternyata memang Anak-anak di Kota Padang Itu punya Suara Oke Punya suara Oke Untuk dapat Menyalurkan Aspirasi Dan keinginannya Untuk pembangunan Di Kota Padang Khususnya Oke Iya Untuk memperingati Hari anak nasional ini Ada sebuah Rangkaian-rangkaian Acara Nanti Yang akan kita Laksanakan Dan Salah satunya adalah Pemilihan Wali Kota Cilik Dan Duta Anak Kota Padang Tahun 2024 Wow Jadi Kegiatan ini Kak Kegiatan yang memang Kegiatan event Tahunan Yang memang kita Laksanakan Untuk Memilih Generasi-generasi Anak-anak yang Berprestasi Yang kita Di sini adalah Persertanya itu Memang Adalah Anak-anak Yang memang Di bawah umur 18 tahun Oke Nah Jadi Untuk tahun ini Seperti yang Dilaksanakan sebelumnya Bahwa memang Ini Akil Merupakan salah satu Dari Duta Anak Yang kebetulan Akil Mendapatkan Gelar sebagai Duta Anti Kekerasan Nah Itu Pada tahun 2023 Kita juga Laksanakan Event ini Namun Ini adalah Event pelaksanaan Yang ke tahun Ketiga Ketiga ya Di tahun 2024 Ini Dan itu Rencana kita Akan melaksanakan Kegiatan ini Pemilihan ini Itu sudah Mulai dari Tanggal Sebenarnya Tanggal 1 Juli Sudah buka Sudah buka Tanggal 1 Juli Yang pada saat itu Kebetulan Kan Anak-anak ini Kan Anak-anak sekolah Kan pada libur Jadi Publikasi Dan promosi Sudah kita lakukan Itu dari Tanggal 1 Juli Dan Puncak acara ini Nanti Sampai tanggal 4 Agustus Nanti baru Puncak acara Pemilihan Pilwadu Pemilihan Wali Kota Cilik Dan Duta Anak Itu sekaligus Kita memperingati Hari Anak Nasional Abang Menarik Sekali Tapi ini Kata abang Di bawah 18 tahun Berarti Otomatis SMP Iya Sekarang Tahun ini Kita Menjaring Peserta itu Dari setingkat SMP Atau Sederajat Oke Jadi Kenapa Kita memilih Yang SMP Karena memang Dari tingkat SMP Ini Anak-anak Ini Sedang Apa ya Di umur Yang memang Strategis Gitu ya Untuk Mengikuti Ini Jadi kenapa Kita ngambil tingkat SMP SMP saja Karena kalau kita Masukkan tingkat SD Yang memang Skill Mereka berbeda Nanti pada saat Memilihan Masih kecil banget Betul Pas di SMA Justru mereka Sampai hanya Kelas 10 ya Kelas 11 Itu sudah Kadang-kadang Umurnya juga Sudah Pas 18 tahun Gitu ya Ada yang juga Lebih dari 18 tahun Justru malah Mungkin Gitu ya Makanya di tingkat SMP Itu memang Sudah kita Apa Kita Kita kunci Bahwa mereka Pasti umurnya Itu umur Di kategori Anak Iya ya Kalau Kalau SMA Itu sudah Teenager ya Bang Iya Betul Kalau SMP Itu masih Anak ya Akhirnya Seperti Akil ini Akil Bagaimana sih Perasaan Setelah Mengikuti Duta anak Waktu di tahun 2023 Perasaannya seperti apa Terdekan Atau Nih Kira-kira Aku bisa gak sih jawab Ayo gitu Mungkin untuk Perasaannya tentu Senang banget nih Kak Karena kan Kita bener-bener Dari awal itu Kita rancang Udah kita Selesaikan Udah kita tuliskan Kan kita juga ada Menulis esai Untuk persyaratannya Jadi itu ada beberapa Clusternya Yang kita pilih Dan sesuai dengan Esai yang kita bikin Dengan tulisan tangan sendiri Itu bener-bener kita Jangan sampai Tulisannya jelek Jangan sampai ada yang salah Gak bisa dibaca Gak bisa dibaca Jadi kita bener-bener Kalau ada yang salah Kita bikin baru lagi Taipo gak boleh tuh ya Berarti ya Bener-bener gak ada taiponya Jadi Dari sana lah Karena kita udah ada Perjuangan dari awal Terus sampai kita Di seksi wawancara Di Yield Center juga Kemaren Terus Kita lanjut Sama wawancara Dengan langsung Bapak Oliwatanya Di Palanka Nah disanalah Kita baru Seneng banget Walaupun Apa namanya Kita mendapatkan duta Tapi bener-bener Kerasa Perjuangan kita tuh Terkabulkan Dan juga Tercapai lah Gitu Ngomongin tentang esai Kira-kira kemarin Nulis tentang Duta anak itu Tentang apanya sih Kok bisa Ngena gitu Dan bisa masuk Nah kalau kemarin itu Akil tentang Pendidikan karakter Oke Jadi disana Dimana Kemarin itu Akil mikirnya Pendidikan karakter itu kan Sekarang banyak nih Yang Banyak yang Tauran Banyak yang kekerasan Tentu pastinya Sudah Lumayan minim Untuk pendidikan karakternya Nah disanalah Akil Naikkan esainya Akil bikin Terus Akil kembangkan Barulah Jadi Tentang esai Pendidikan karakter Akil Ada mentor kah Atau coach kah Yang ngajarin Akil Atau Akil sendiri nih Punya ide Kayaknya ini Pendidikan karakter Oke nih Diangkat Nah kalau misalkan Untuk temanya sendiri nih Kak Temanya itu Bener-bener dari Akil Cuma Kalau untuk kata-kata Akil bikin dulu Akil bikin dulu Jadi mungkin Ada Dari guru Akil Dari SMP Negeri Sebelas Padang Sebelumnya Oke Yang membantu Mengoreksikan kata-katanya Nah dari sanalah Baru kita bisa Tahu Dimana salahnya Dimana betulnya Jadi kita Juga dibantu Support sistem ini Sobat Kominfo Dari SMP Negeri Sebelas Padang Tumpuk tangan dulu dong Untuk SMP Negeri Sebelas Mungkin nanti Akan ada lagi ya Bang ya SMP-SMP yang lain ini Menyusul Ini abang Rangkaiannya kan Sudah dari 1 Juli Sampai dengan 4 Agustus Kapan sebenarnya Pendaftaran Yang memang benar Kita buka Dan sampai Berakhir tanggal berapa Sehingga tanggal 4 Agustus itu Kita sudah Mengumumkan Tentang Duta Anak Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sili kita Iya Betul Kak Jadi Kegiatan ini Memang ada beberapa Rangkaian Kegiatan Yang pertama Kita mulai Tadi tanggal 1 Juli itu Itu dimulai Kita Sonding Atau publikasi dulu Di Instagram Oke Instagram forum Anak Kota Padang Bahwa memang Ini nih Kita mau melaksanakan Kegiatan ini lagi Tahun ini Kemudian Untuk menginformasikan Kepada masyarakat Kepada Apa Follower ya Dari forum Anak Kota Padang sendiri Kemudian Di Pendaftaran Dan Penyemberahan Berkas Sebenarnya Karena Masih libur Dan sekolah Sudah mulai Di tanggal 15 Jadi efektifnya Dimulai dari tanggal 15 Sampai 1 minggu ini Sampai ke tanggal 20 Nanti Nanti itulah rentang Waktu Dimana Penyerahan Berkas Artinya Peserta Calon peserta Sudah membuat SI Dan menyerahkan Berkasnya Ke Dinas DDP3AP2KB Nah di tanggal 20 Juli itu Sudah Kita terima Semua berkas Calon peserta Di tanggal 22 Dan 23 Itu kita Lakukan Penyeleksian Terhadap Administrasi Dan SI Yang diberikan SI Artinya karya tulis Tersebut Yang dinilai oleh juri Setelah itu Setelah dinilai oleh juri Maka kita akan Menetapkan Menetapkan 30 finalis Nanti Yang akan Menjadi Apa 30 yang akan Dikerucutkan lagi Menjadi 14 Finalis Oke Jadi 30 finalis ini Yang akan Dites Wawancara Kemudian Minat dan bakat Kemudian Juga Untuk Public Speaking Nah itu Dites Di tanggal 24 Dan 25 Juli Nah setelah Tes tersebut Kita mendapatkan 14 finalis Baru itulah Yang akan Berlagah Di anugerah Pemilihan Wali Kota Cilik Tanggal 4 Itu Tanggal 4 Itu Wow Panjang juga ya Bang ya Jadi Mengerucut Mengerucut Jadi akhirnya Nanti jadi finalis Nah itu Yang 14 Itu tuh Yang nanti Yang akan Otomatis Dia akan Dipilih menjadi Pemampuanan Renduta Dan semuanya lah Yang akan Bergabung ke dalam Forum Anak Kota Padang Abang 14 itu Berarti 7 perempuan Dan 7 laki-laki Iya kita akan Balansikan itu Ke 7 putri Dan 7 pria Putra dan putri Jadi Sebelum ke 30 Ini berarti Kita membuka Seluas-luasnya Dan selebar-lebarnya Untuk Anak muda ya SMP Untuk mendaftar ya Iya betul Jadi kita Berikan Ruang seluas-luasnya Tetapi Tetap Yang si calon peserta Itu tentunya Dia juga Membawa Nama Nama pribadinya Dan juga Nama sekolahnya Nantinya Misalnya Akil dari SMP Berapa Waktu itu kan Ikut Nah itu tetap Nama sekolahnya Itu dibawa Oke Berarti dulu Akil ada Nouns ya Dulu Akil Saya Akil Coba dong Contohin dong Kesempatan Kominfo Seperti apa Kemarin itu Bilangnya itu kan Saya Akil Rahmat Putra Dari SMP Negeri Sebelah Sepadang Wah Apa Berarti Intonasinya Juga Diajarin ya Jadi pada saat Pemilihan Kita ini Memang Bagaimana Calon-calon Wali kota Cilik Dan wakil Wali kota Dan duta Ini Mereka punya skill Untuk berpublic speaking Dan berannounce Di depan publik Oke Jadi kan artinya Selain mereka Punya skill Dan wawasan yang bagus Mereka juga Harus Announce Apa Yang ke depan publik Mereka harus bagus Juga Akil Kira-kira Tadi udah dibilang Sama Pak Kabitnya Si Papa Ini anakku Oke Sama Papa Ada Belajar Public speaking Terus Buat Improving Ourself Much better Nanti Di pertandingan Nah Ini Kira-kira Di SMP 11 itu Ada Diajarin juga Public speaking Nah Kalau misalkan Untuk itu Sebenarnya Akil dari SD Sudah ada Sering public speaking Sebelumnya di SD Akil sering Lomba pidato Jadi dari sana lah Akil terlatih Untuk Berbicara Di depan umum Terus Barulah Di SMP11 itu sendiri Kita ada TV11 namanya Jadi di sana Kita juga Ada Podcast Podcast Iya Kemarin Sempat Podcast Dengan Bapak Wali Kota Sempat juga Sama Bapak Kepala Dinas DP3P2KB Juga kemarin Sempat Jadi di sana Kita juga Bersama Kemarin Kita sempat Dilatih Sama Bang Okta Pril Nah Di sana Di sana Kita dilatih Sama-sama Berarti Bang Di rangkaian acara itu Nanti kan mereka Di inapkan ya Nanti ya Mereka tidak di karantina Tidak di karantina Jadi Pelajarannya Untuk public speaking Dimana Mereka memang Sudah mulai Sudah ada Basis Basic ilmu Talannya sudah ada Sekitarnya Makanya pada saat Kita pilih 30 itu Dari karya tulis Dan administrasi Nanti kan Mengerucut lagi Jadi Ketika penjurian Bakat Minat Wawasan Dan interview Disitulah mereka Untuk announce Untuk mereka Pemberkenalkan diri Bagaimana Bagaimana Esai mereka Yang mereka tulis itu Juga mereka harus paparkan Kenapa saya harus memilih Tema ini Di klaster ini Dan Kalau ada masalah Pokoknya perhatian Dan Consennya Terhadap Di lima klaster kita Yang harus Memang Mereka Mereka Ungkapkan Pada saat Penjurian Wawancara itu Bang Apa saja Lima klaster Yang diangkat Lima klaster itu Hak sipil Dan kebebasan Kemudian Juga ada Pendidikan Kesehatan Dasar Kemudian Perlindungan Perlindungan Khusus Anak Kemudian Juga ada Pemanfaatan Waktu luang Pemanfaatan Waktu luang Seperti Dan rekreasi Seperti itu Jadi di semua Lini ya Kita nilai ya Bang ya Sampai-sampai Dengan Waktu luang Juga Waktu luang Budaya Dengan baik Jadi Lima klaster itu Sebenarnya Yang Menjadi Pemenuhan Di hak-hak Anak Itu ada Di lima klaster Tersebut Seperti itu Nah untuk Pemenuhan Hak anak Ini Tadi Udah ada Bang Kabit Jelaskan Tentang Waktu luang Juga ya Di klasternya Kira-kira Akil Di waktu luang Akil Untuk Healing Timenya Ngapain Aja Sih Kita tuh Kemarin Sempat Memanfaatkan Waktu kita itu Kemarin Kita sempat Pergi ke Sekolah-sekolah Nah Pergi ke Sekolah itu Kita Menyampaikan Tentang SRA Yaitu Sekolah Ramahanak Nah disana Kita jelaskan Kita paparkan Semuanya bersama-sama Disana Nah disana Kita Memanfaatkan Waktu luang Kita untuk Mengenalkan Gimana sih Sekolah Ramahanak Itu Terus Juga ada Masjid Ramahanak Dan Semuanya Kita paparkan Oke Yang dimaksudkan Ramahanak Ini seperti apa Bang Sekolah Ramahanak Ada Masjid Ramahanak Nah itu Seperti apa Konsepnya Konsepnya Gini Jadi Ramahanak Itu Sebenarnya Segala sesuatu Yang Diberi Fasilitas Ataupun Yang Dirasakan Oleh Anak Ini Bahwa Memang Dia merasa Nyaman Dan Hak-hak-hak Hak-haknya Terpenuhi Dimana Dia berada Seperti Sekolah Sekolah Ramahanak Yang disebut Dengan Sekolah Ramahanak Anak ini adalah Dimana Sekolah Memperhatikan Hak-haknya Seperti Hak-hak Anak ini Mendapatkan Kenyamanan Mendapatkan Misalnya Untuk Sekolah saja Dia harus Mendapatkan Fasilitas Yang memang Tidak membahayakan Untuk dirinya Kemudian Kemudian Untuk Pergaulan Dan Internal Dari Sekolah Bagaimana Dia mendapatkan Perlakuan Yang Ramah Dari Guru Dari Teman-temannya Anti Bullying Anti Kekerasan Kemudian Juga Fasilitasnya Tidak Membahayakan Artinya Dia tidak Takut Dengan Segala Fasilitas Yang ada Nah Begitu Harus Safe Kita Di tempat Itu Harus Merasa Aman Secure Tidak Insecure Seperti Ada Bullying Kira-kira Akhil Ada Gak SMP 11 Atau Yang Akhil Tahu SMP SMP Tentang Pembulian Nah Untuk Pembulian Pasti Setiap Sekolah Ada Cuman Tentunya Kalau SMP 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 Mengadunya Tenggur Ya Pasti Dia Bisa Cari Teman Sebayanya Nah Disanalah Kita Masuk Ya Masuk Jadi Karena Pik R ini Kan Juga Sama-sama Temannya Dia Juga Bisa Mengadu Disana Nah Disanalah Kita Bisa Tahu Siapa Saja Yang Jadi Yang Bisa Yang Ngebuli Itu Gitu Kan Jadi Disana Kita Baru Laporkan Kepada Guru Bimbingan Counseling Jadi Kita Tahu Berarti Kita Apa sih Namanya Trusted Approach Dulu ya Pendekatan Secara Percaya Dulu ya Bang Ya Karena Kalau Seandainya Kita Nggak Secure Nggak Aman Itu Kadang-an Kita Susah Ya Bang Menggali Apa Sebenarnya Yang Menjadi Keresahan Mereka Bang Bang Ngomongin Tentang Pendaftaran Apakah Ada Insert Atau Kegratis Untuk Mendaftarkan Pilwadu Ini Kalau Untuk Yang Pilwadu Ini Semua Free Wow Gratis Tidak Dipungut Apapun Gratis Tidak Dipungut Apapun Jangan Lupa Makanya Ini Kayak Akil Ayo Menjadi Duta Anak Dan Walikota Cilik Walikota Cilik Jangan Lupa Gratis Pendaftarannya Tidak Dipungut Biaya Tidak Ada Insert Insert Ya Bang Ya Ramah Anak Itu Juga Harus Gratis Fasilitas Untuk Anak Oke Itu Jadi Untuk Ramah Anak Itu Nggak Boleh Berbayar Oke Tadi Rangkaiannya Udah Kita Ngomongin Sampai Nanti Di Tanggal 4 Agustus Setelah Adapnya Pemilihan Ini Nanti Mereka Ini Tampil Dengan Wali Kota Kita Di Tanggal Berapa Jadi Mereka Setelah Terpilih Wali Kota Dan Wakil Wali Kotanya Itu Ini APJ Wali Kota di tanggal 17 Agustus di hari upacara peringatan kemerdekaan jadi beliau yang berdua ini wakoci dan wakil wali kotanya langsung mendampingi Bapak APJ kita untuk di upacara nanti oke, Akhil sobat teman info, aku ke Akhil dulu ya setelah ke papanya ke anaknya ya ini kira-kira ada gak sih, masukkan spill dikit dong, tentang gimana caranya bisa terjaring ya bisa masuk ke 14 besar menjadi duta anak di kota padang tentunya teman-teman sahabat keminfo tentunya yang paling utama itu public speakingnya oke, bagaimana cara kita untuk announce dengan public bagaimana cara kita berbicara dengan public itu harus mantap banget karena kita benar waktu di awal kita bikin esai ya nah bikin esai itu memang cuma hanya tulis tangan nah tapi kita juga bisa juga harus bisa untuk menyampaikan apa yang kita tulis itu sebenarnya sih kalau misalkan dari Aika sendirinya Kak sama Bapak juga sebenarnya itu juga gak harus dihafal karena kan memang dari pikiran kita sendiri jadi kita udah tahu apa yang bakalan kita sampaikan nah dari sanalah kita bisa menyampaikannya terus kita bisa sampaikan juga ke public nah itu unsur utamanya nah nanti yang kedua baru kita bagai baru kita untuk bagaimana bakat kita bakat kita juga harus ditingkatkan lagi misalkan kita dalam bakat nari dalam bakat kita pidato dan juga ada storytelling kemarin teman ada juga kemarin kemarin Akil nah disanalah baru kita meningkatkan bakat-bakat kita tapi Akil kan gak semua orang ini bisa ngomong di depan publik seperti Akil berapa lama Akil melatih kemampuan public speaking Akil kalau untuk berapa lama sih Akil benar-benar dari SD nih Kak udah dari SD Akil Lomba Pidato terus lanjut lagi waktu SMP Akil dari ini podcast juga di TV 11 nah disanalah kita terlatih juga sama pelatihnya nah disanalah baru kita direkrut sama guru kita dikasih tau ini nih ada lomba sehari menjadi wali kota Padang waktu itu nah barulah disana kita bisa tau dan kita bisa berlatih lagi gimana cara kita menyampaikan esai yang kita bikin itu oke abang ini kan ada esainya terus ada talent ada bakat terus apakah penampilan good looking cantik beauty itu juga dinilai dalam pemilihan ini iya karena kita pemilihan wali kota Cili Piliwadu ini bukan merupakan apa ya pageant mereka bukan sebagai model bukan sebagai apa namanya itu di catwalk atau apa gitu ya tetapi yang kita kita butuhkan adalah wawasan mereka terhadap 5 klaster pengenuhan hak anak ini tetap ya tetap yang itu kemudian itu sudah menjadi ad value-nya saja yang tambahannya artinya dia penampilan dia menarik public speaking bagus seperti itu oke sobat kominfo kita kan udah panjang lebar nih tau ya harus ada challenge terus public speaking harus bagus nih karena bukan pageant penampilan itu nomor sekian tapi tetap intelligence ya harus mumpuni nah tadi kan udah dibilang nih pendaftarannya 0 rupiah alias free gratis ya abang ya nah kira-kira apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh anak-anak kita sehingga bisa ini mendaftar di pil wadu tahun 2024 ini abang jadi seluruh peserta kita kan melalui dinas pendidikan juga minta untuk mempublikasikan ini atau menginformasikan kepada sekolah-sekolah kalau di mana kita minta di apa dinas pendidikan juga mengutus memberikan informasi kepada sekolah-sekolah satu pasang ya untuk ikut ini dan kelengkapan-kelengkapan berkasnya kalau calon peserta ini adalah mereka harus mengisi formulir pendaftaran oke kemudian juga akta kelahiran atau kartu identitas dari anak kenapa karena nanti kita juga butuh ini berapa nih umurnya gitu ya sepatutnya ini mukanya anak-anak tetapi usiannya udah berapa gitu ya udah dua itu bergunanya akta kelahiran kemudian juga biodata atau CV lengkapnya kemudian juga surat rekomendasi dari sekolah oke kemudian ada surat izin dari orang tua dengan bermaterai 10 ribu kemudian foto berwarna ukuran 4x6 3 lembar dengan menggunakan baju formal kemudian juga ada tulisan SI yang dibikin tadi karya apa kemudian juga dia membuat video juga nanti video edukasi dengan men-tag Instagram dari forum anakota padan abang ini pendaftaran pendaftaran dan pemberkasannya ini langsung ke DP3AP2KB atau bisa melalui link untuk pendaftarnya pendaftaran ini ada linknya juga oke link itu dan semua sudah di apa ya di arrange oleh forum anak kota padan oke jadi artinya pendaftaran itu tidak hanya ke DP3AP2KB juga tetapi juga anak-anak di forum juga meng-hire peserta ini untuk kalau ada bekasnya yang bisa juga ke forum anak untuk diserahkan oke berarti forum anak dan DP3AP2KB membuka pendaftarannya iya betul membuka pendaftarannya karena juga kalau ke kantor kita ke DP3AP2KB kan tidak semuanya tahu kemana arah kantor kita karena juga masuk-masuk gang gitu kan sepertinya pernah ke situ mungkin pernah aku ini paling ujung malah ya dan sekarang makanya forum anak kota padang ini akan menjadi mitra dari DP3AP2KB untuk mesukseskan perlaksanaan kegiatan ini ini forum anak gimana abang alamatnya forum anak kebetulan basisnya itu di kantor kita juga karena kita ada space kita untuk forum anak posko daripada forum anak kota padang ini berarti langsung tatap muka yang memberikan berkasnya ya kalau dari link juga mereka link itu kan sebenarnya akses dari mereka untuk memprint apa namanya pendaftaran kemudian juga untuk mengisi google form juga bisa dari situ kemudian juga nanti berkas sebenarnya bisa di harus di secara fisiknya diberikan karena memang juri akan membaca dari situ satu-satu gitu kan jadi fisik dari berkas pendaftaran itu memang juga sudah harus juga diberikan gitu ya meskipun linknya itu kan sebenarnya untuk memprint form pendaftaran kemudian format daripada rekomendasi dari sekolah nah itu yang di print dari sana gitu oke berarti pemberkasannya ada yang di print dari link nanti kita baru submit isi baru submit dikirim secara langsung secara langsung ke forum anak dan DP3AP2KAB dan DP3AP2KAB sobat kominfo tadi udah dijelasin nih sama papa kepala bidang DP3AP2KAB mengenai satu pendaftaran gratis dan persyaratan yang harus dilengkapi nah kalau persyaratannya itu ada langsung buka di IG-nya atau Instagram-nya forum Anak Kota Padang ya di di Instagram-nya forum Anak Kota Padang nah di sana nanti ada link Google Form yang akan kalian bisa print dan isi untuk kelengkapan pemberkasan dan juga ada grup WhatsApp-nya di sana setelah mendaftar bisa bergabung di grup WhatsApp sekarang kita tanya-tanya lagi yuk kalau seandainya sudah masuk dalam pil wadu dan terpilih menjadi 14 besar kan wali kotanya sama wakil wali kotanya cuma dua nah yang 12 lagi kemana enggak harus ngapain Abang kan ini ada 14 orang 7 putra dan 7 laki-laki yang jadi pemenangnya hanya dua iya betul jadi 12 ini kemana dong yang 12 ini bukan kita buang ya oh enggak tapi kita kita berdayakan ya jadi memang 12 ini akan memangku atau mendapatkan predikat untuk 6 predikat jadi 6 predikat dengan mana 1 predikat itu ada 1 pasang oke nah nanti mereka yang predikat itu apa saja nih yang akan mereka pangku gitu ya predikat apa pertama adalah yaitu duta pendidikan oke ya kedua adalah duta anti-nafza kemudian duta anti-kekerasan kemudian duta budaya kemudian duta kesehatan dan juga duta anti-pernikahan dini oke berarti memang banyak ya bangnya duta-duta ini ya nah Akhil kan adalah duta anti-kekerasan ini kemana aja Akhil sudah mensondingkan anti-kekerasan untuk anak-anak nih nah untuk mensondingkan itu kita juga mensosialisasikan waktu kita ke sekolah kemarin ke sekolah-sekolah yang ada di kota Padang nah disana kita juga tentang sekolah ramah anak nah tentunya untuk mendapatkan sekolah ramah anak ini tentunya tidak ada kekerasan dong ya Kak nah disana kita juga ada menyampaikan sosialisasi tentang anti-kekerasan anak di sekolah tersebut oke berarti Sobat Kominfo gak sia-sia ya berarti gak sia-sia tetap diberdayakan oleh forum anak dan DP3P2KB kota Padang Akhil ini untuk Akhil nih perasaan Akhil nih untuk menyerahkan jabatan karena Akhil sudah dari 2023 kan menjadi duta anti-kekerasan anak bagaimana sih perasaannya mau melepaskan jabatan ke duta yang baru nanti nah tentunya kita sama-sama sedih sih Kak untuk melepaskan jabatannya tapi kita juga gak bisa menetapkan secara terus-terus kita yang menjadi duta anaknya tentu juga ada new generation ya nah tapi disana kita juga tidak terlepas selaturahmi kita sama-sama temen juga sama wali kota ciliknya dan juga sama duta-duta lainnya Kak ini Bang gimana apakah ada grup whatsapp alumni duta alumni wali kota cilik kita aja di opd ada grup alumni gak ada ya mereka ini sebenarnya ada grup whatsapp tetapi mereka ini secara otomatis akan kita digabungkan bergabung dengan forum anak jadi artinya di forum anak kota padang mereka otomatis gabung jadi forum anak kota padang ini dan kita opd sebagai pembina juga bergabung ada di dalam grup forum anak kota padang ini jadi kalau untuk internal dari apa yang pil wadu dan duta anak ini semua mereka punya grup satu tetapi kalau untuk mereka otomatis mereka bergabung ke forum anak dan kita ada disana tapi kalau kita gak ada di grup mereka ya di forum anak kota padang adanya jadi silaturahmi tetap terjaga tetap terjaga kerja juga tetap kerja lancar lancar kerja sukses lancar silaturahmi tetap terjaga abang nanti kan ini karena mereka ini masih anak ya sebutannya ya kalau SMA udah teenager berarti bisa naik dong ke duta genre ya jadi mereka menjadi ini juga nanti ya menjadi bibit-bibit dan generasi generasi penurus yang akan dioperasi di genre juga menjadi duta-duta yang lain kan bisa dengan adanya sudah basic sudah adanya talent dari mereka sendiri sudah menjadi nilai lebih ya untuk pemilihan duta genre ini akil gimana nih mau melanjutkan menjadi duta genre ini kan udah teenager dong ya udah kelas 10 udah remaja ya udah remaja tapi masih tergolong anak-anak tapi udah boleh ngedaftarkan kalau kelas 10 di genre udah boleh ini ada cita-cita untuk ke genre ada sih kan ada ya akil ngeliat dari sebelumnya ketua forum juga ada kata ya nah akil juga ngeliat dari sana kakaknya dari forum anak terus jadi naik jadi winner genre iya dari SMP 11 juga lagi keren banget ya emang ya ya titik kan gak nutup kemungkinan kan ya nanti bisa juga dari kota padang ke sumber 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 genre sumber genre sumber ya ini udah banyak banget kita ngomongin tentang pil wadu pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan juga duta anak abang ini dong himbawan untuk anak-anak sobat kominfo yang di luar sana agar bisa termotivasi untuk mengikuti pil wadu tahun 2024 ini monggo silahkan iya oke sobat kominfo terutama anak-anak kota padang yang berprestasi yang hebat tentunya gali semua bakat minat kemudian wawasan kalian semua dalam sebuah ajang pemilihan wali kota cilik dan duta anak tahun 2024 ini disinilah semua apa yang kalian punya talent bakat dan wawasan tersebut dapat digali karena itu akan menjadi modal bagi anak-anak di kota padang untuk menjadi anak bangsa yang benar-benar bisa berguna yang bisa untuk mensumbangsihkan apa yang dia punya untuk kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia khususnya kita di kota padang ini gitu wah spirit banget ya jelap banget gitu ya jelap banget menang banget di hati dari akil ini ini dong apa sounding dikit harus preparationnya apa aja supaya bisa masuk ke dalam 14 besar pemilihan tilwadu tahun 2024 ini moga silahkan nah untuk teman-teman salat keminfo dan juga untuk teman-teman SMP sederhajat ya kita juga gak ada SMP juga gak SMP MTSN juga ada iya ada doang ada nah untuk teman-teman semuanya jangan lupa kalau memang ingin bercita-cita untuk menjadi wali kota cilik ataupun duta anak nantinya jangan lupa untuk selalu sering berbicara ke umum maupun itu berpidato maupun itu berpuisi itu juga harus siapkan mentalnya karena nanti di waktu wawancara kita bakalan ketemu orang-orang hebat di dinas kita bakalan berhadapan untuk kapan lagi kan anak SMP berhadapan dengan orang-orang dinas gitu ya nah disanalah teman-teman nanti bakalan berhadapan untuk wawancara pasti nanti gemateran makanya harus dilatih ya iya bener kak dari sekolah dulu mungkin kita bakalan kalau misalkan ada penampilan itu kita bisa tampilkan pidato bisa tampilkan puisi ataupun apapun yang kita punya gitu kan nah dari sanalah awal untuk semuanya nah selanjutnya baru untuk minat bakat kita kalau misalkan kita bisa nari storytelling itu kita terus belajar belajar sampai kita bener-bener bisa nanti di ajang wawancara pastinya nanti bakalan dites juga ya kak ya nah disanalah nanti bakalan ada nilai tambahannya berarti practice make perfect ya iya selalulah berlatih ya bang ya never stop learning kata pak PJ kita seperti itu jangan kita itu berhenti untuk terus belajar terus belajar iya abang akil terima kasih ya udah dateng ke podcast kita sudah memberikan insight yang banyak sekali nih untuk anak-anak sobat kominfo yang di luar sana kita seneng juga diundang seneng ya iya iya nanti lagi dong ya mau ya mau banget ya sobat kominfo melalui pemilihan wali kota dan wakil 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 di kota cilik dan duta anak tahun 2024 mari penuhi hak anak karena anak adalah fondasi masa depan bangsa saya Eka Perita Sari mewakili bang kabin dan akil mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and salam wali kota cilik dan duta anak kota padang bye bye